nyanyi ya apalagi kan aku udah berhijab kan jadi kadang-kadang suka kelepasan juga kalau udah di atas panggung gitu kan di atasnya suka kelepasan jadi suka ngerem-ngerem sendiri aja gitu tapi udah ga ada koreografi khusus berarti sekarang, apa ada? disesuaikan dengan segmen aja gitu ya oke, lalu ini pertanyaan kepo, kemarin udah denger versi ya gini aku pengen tau versimu kan sempet hiatus berapa lama tuh kalian? tiba-tiba ngilang aja one day pokoknya yang tadinya ada di majalah ada di semua acara remaja, pasti ada di itu ke kota manapun, aku MC tiba-tiba ini anak-anak udah ada lagi disini gitu perasan baru kemarin di ulang tahun tv apa? ada pasti ada pokoknya ada pemilihan gubernur ada lagi gitu, pokoknya selalu ada and then suddenly iya 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 iya, 4 tahun ya? 4 tahun? 3-4 tahun apa sih? apakah karena kan orang bilangnya kalau perempuan yang masuk dunia entertainment pasti ada masa dimana dia harus rehat karena nikah, punya anak, ngurus dulu keluarga apakah itu terjadi pada musim itu atau ga ada hubungannya dengan itu? gimana Mas Andri? hahaha ada sih mungkin ya, ada pengaruhnya ada pengaruhnya dari sisi itu juga cuman pada waktu itu kenapa kita hiatus? karena kita ga tau mau ngapain nih, mau mau melangkah kemana semenjak tiwi mutusin untuk kayak ya kayaknya gua belum bisa lagi nih lanjut gitu waktu pas, dia kan kemarin sempet nikah sama orang Jepopeng Jepang itu terus akhirnya kita kayak dan itu tuh kayak tiba-tiba aja gitu tiba-tiba terus kita semua kaget gitu dan ketika kaget itu lalu tidak ada statement bubar deh gitu ga ada ga ada, sebenernya ga ada statement statement hiatus juga ga ada ga ada sebenernya jadi kita kayak gitu terus itu gimana? maksudnya oke katakanlah pada saat itu usia berapa ya waktu itu kalian? hmmm ya terus itu 24 24 ya oke cukup mudah dan emosi masih lumayan latihan 25 lah oke tapi pada saat itu sedang membangun keluarga masing-masing juga kamu waktu itu udah nikah udah aku nikahnya umur 23 duluan ya? oke nah itu, ketika itu terjadi lalu kamu sempet berpikir ga? terus gue ngapain? gue harus apa? kalo begini nah waktu itu juga sempet kayak yang beberapa kali coba untuk komunikasi cuman kan balik lagi ya kak kadang-kadang kan kita gak bisa nyamain rumah tangga kita sama rumah tangga orang ya jadi mungkin rumah tangga kita punya aturannya oh kamu kalo udah punya suami berkarirnya gini-gini gini ada juga yang dibebasin ya nah mungkin kebetulan pada saat itu tiwi memang gak dibolehin sama suaminya dan dia juga mau gak mau dia harus nuru padahal aku juga tau sih sebenernya dia juga cinta banget kan dia tuh sama nyanyi gitu kan sampe sekarang aja tuh dia tuh dia justru yang masih kayak punya semangat untuk yang kayak ayo ti kita bikin apa lagi ti kita bikin kadang-kadang malah aku yang kayak ya udahlah kita udah tua gitu kan udah mager gitu kan tapi dia yang kayak ayo kita bikin apa yuk ayo kita bikin konten yuk dia selalu semangat cuman pada saat itu keadaannya memang ya mengharuskan dia untuk gak nyanyi terus kita sempet datang ke apartemennya kan untuk ngomong sama suaminya terus suaminya tetep bilang no gitu kan ya udahlah pas pulang di apartemen tuh aku wah itu hari paling apa ya patah hati banget deh aku gitu sampe nangis-nangis gitu terus suami kan ditemani sama suami suamimu ada manajer kita yaudah yaudah maksudnya mau gimana lagi kan emang gak bisa gitu karena suaminya gak apa udah ngelarang ya apa tidak memberikan izin untuk itulah ya kegiatan itu stiwi juga nangis gitu kita peluk-pelukan gitu waktu itu maaf ya tika gini yaudah terus akhirnya sih gua ngapain ya gitu nah itu itu waktu itu karena posisinya kita udah mau launching album keempat udah mau launching album keempat udah meeting kayak kita mau bikin tour di empat kota gitu kan di ini 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 gitu akhirnya yaudah dibalikin aja ke label gimana deh gitu akhirnya Pak Rahayu untung Pak Rahayu baik banget lagi baik banget yaudah daripada kamu kosong kamu duet dulu deh sama Lee waktunya ada Lee kan Lee tuh siapa ya? yang orang Korea itu Lee Jong Hun oh akhirnya di duetin sama dia yaudah aku sih terima-terima aja maksudnya yaudah yang penting gak kosong banget kan gitu terus sempet sama Mas Pongki juga sempet akhiri ini dengan indah ya karena satu label kan nah yaudah pada saat itu bikin-bikin duet-duet kayak gitu terus bikin album sendiri juga ya ya meskipun sebenarnya orang tetep ya yang jadi beban aku adalah orang selalu nanya kok nyanyinya sama yang lain tiwinya mana gitu-gitu dan itu kan gak bisa aku ceritain ke oh kita gak bisa halayak umum gitu jadi cuma bisa aku udah pendem aja kadang oh iya tiwi ada gini-gini tiwi sehat gitu dan dari situ juga udah lepas komunikasi tuh karena udah jarang ketemu punya kehidupan sendiri-sendiri udah putus komunikasi putus sampe putus komunikasi bener-bener putus komunikasi kita juga bingung sih kenapa mesti seputus komunikasi itu juga kan gitu sekarang setelah dipikirkan tapi akhirnya kita diketemuin di satu acara TV akhirnya yaudah setelah dari situ kita tetep gak mau ngomongin itu kan di acara TV karena takut semakin di peruncing betul di peruncing lah di ntar dibuka nih kata ini pokoknya digoreng-goreng gitu gak mau diadu oleh media oke akhirnya eh eh kita dari sini ketemu yuk gitu makan dimana udah akhirnya ngobrol diceritain semua terus juga aku ceritain unek-unek aku juga gitu kok lu kayak ninggalin sih kok lu pergi gitu aja sih gitu tiwi juga cerita lah berapa lama tuh kalian ngobrol? lama banget gak? lama banget nangis-nangisan lagi tuh? wow udah terus akhirnya yaudah kita udah rilis karena kita udah saling maafin gitu akhirnya yaudah rilis aja ikhlas gitu akhirnya yaudah kita sering berhubungan lagi terus kita sempet ada manggung kayak T2 reunion atau segala macem gitu jadi memang ada satu persahabatan beneran ya yang terjadi dibalik grup duo ini kan kadang-kadang ada yang dipertemukan hanya karena label maunya begitu bener tapi in real life kalian ternyata bersahabat gitu ya aku sama dia tuh udah kayak gimana ya maksudnya kalau belum berantem gede kan katanya belum jadi sahabat ya iya 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 mungkin sama dia tuh udah sampai di titik yang rendah banget udah sampai di titik yang di atas banget bareng-bareng gitu hmmm jadi yaudah itulah memang sahabatku yaudah tapi kalau seiring berjalannya umur sekarang jadi lebih kayak mungkin waktu itu kan masih muda ya masih ego ah gue gak mau ngomong sama dia lah dia udah ninggalin gue ah gue juga gak mau ah gini-gini tapi kalau sekarang justru kita lebih kayak kalau apa-apa tanya tika dulu ya gitu kalau misalnya ada yang nanya gini kadang-kadang ke aku juga gitu aku tanya tivi dulu ya jadi apa-apa kita mesti kayak saling ngasih tau nih saling info gitu supaya menjaga satu sama lain gitu jadi sudah di level itu persahabatannya gitu ya hmmm pada saat kalian berjumpa lagi itu lalu ee apakah semesta pada saat itu menurutmu berpihak pada kalian maksudnya ketemu pencipta lagu kita oh ini dapet nih bikin single baru lagi atau independent atau eh ada label yang mau ngambil kita buat satu single apa yang terjadi pada saat akhirnya yuk kita bikin lagi pada saat kita ketemu itu ee orang-orang seneng banget wah Tito ketemu lagi ya bom ada project lagi ya terus akhirnya kita mulai sering tuh dipanggil di acara festival-festival musik karena kan banyak manggil penyanyi-penyanyi pada zaman kita dulu kan gitu udah sering berjalan ini ya alhamdulillah sekarang kita ee pengen ngewujudin sih apa yang fansnya Tito minta kayak ayo dong nyanyi lagi dong berdua maksudnya dengan ya memang Tito muncul lagi bukan cuman reunian atau apa gitu bukan cuman sekedar di event-event tertentu aja terus kemarin wih kita produce aja yuk maksudnya tapi kita sendiri aja deh maksudnya supaya kita juga tidak terlalu terikat dengan label kita juga kan sih udah punya anak aku juga udah punya anak masing-masing punya bisnis juga jadi ya kita tetep berkarya tapi santai aja gitu jadi sekarang jalannya tergantung dari kecepatan berjalan masing-masing yang kalian bisa seimbangin gitu ya nanti takutnya kalau kita terlalu serius di saat misalnya tiwi gak bisa nanti aku bete lagi atau misalnya pas aku aduh iya gue mesti ini anak gue kalau nggak gue ada acara nih ada bisnis gue nanti tiwinya bete jadi yaudahlah se-enaknya aja gitu area itu dijaga banget ya karena kan sensitif banget ya kadang-kadang nanti yang satu pengen nyanyi yang satunya gak bisa ntar bete gitu sebenernya kan kemarin kan tiwi sempet cerita dia juga punya dan itu tidak direncanakan sama sekali ya soal bagaimana dia berjuang ketika merasa father figure nya ilang gitu kamu tau gak cerita itu pada saat itu kan hal itu bisa mempengaruhi karakter dia cara dia memilih pasangan cara dia apa ya namanya bertingkah laku lah gitu ya ketika ada orang baru dalam hidupnya gitu semua hanya semata-mata pada saat itu dia butuh approval seorang figur ayah gitu pada saat itu kamu udah tau belum bahwa dia ada masalah itu atau sebenernya dia udah cerita apa kamu nebak ayahnya itu kan meninggal itu setelah tiwi nikah sama yang suami yang pertama ya nah setelah ayahnya meninggal ya mungkin dari situ dia kayak nah kemarin-kemarin juga dia sempet curhat maksudnya dia kangen banget sama ayahnya dia pengen banget cerita tentang hidupnya gitu sekarang kayak gimana sama ayahnya tapi udah gak bisa gitu kan jadi mungkin kadang-kadang itu yang bikin tiwi apa ya ada kekosongan mungkin ya karena gimana pengenjungi kan anak perempuan itu butuh sosok ayah ya gitu jadi kadang-kadang memang ya itu mempengaruhi ke sikapnya dia gitu dan tika mengerti itu baru-baru ini atau pada saat itu pada saat hiatus apa kalau pada saat hiatus enggak karena pada saat hiatus enggak justru ini aku menganggapnya waktu itu dia kayak karena mungkin karena lagi marah kali ya karena lagi marah kok aku ditinggalin sih gitu itu yang kamu rasa dari sisi kamu pada saat aku nikah aku juga berusaha untuk membuktikan sama suami aku kayak gue bisa kok ngebagi waktu gitu antara kehidupan keluarga sama nyanyi seberjuang itu untuk ngebuktiin itu tapi kok pada saat giliran kamu kamu nyerah gitu aja kamu nyerah kok kamu ninggalin aku gitu aja kayak ditinggalin sama pacar gitu ya kayak pergi aja sama orang lain gitu tapi kan ternyata hidupnya tidak sesimpel itu ternyata pas aku tahu dia cerita bagaimana pernikahannya ya ternyata berat juga berat dan bagaimana mungkin mungkin ya punta nih Awi mungkin pada saat itu dia mencari approval di pernikahannya yang baru terjadi itu itu baru kamu tahu sekarang bahwa dia punya setelah ketemu setelah hiatus itu dan akhirnya kita ketemu gitu dengan berbagai masalah dia dalam pernikahannya segala macam Hai guys terimakasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya hati yang gembira adalah obat edisi si paling overthinking makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya temen-temanku buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online get a copy of my book today jangan di overthinking in see you around guys menarik ya bahwa kadang-kadang orang yang terdekat yang kita miliki seperti sahabat kita bisa segitu marahnya berpikir bahwa dia mengkhianati persahabatan ini dan perjuangan bersama-sama padahal kalau kita sedikit tahu aja tentang latar belakang mengapa dia harus mengambil keputusan seperti itu akhirnya jadi jadi terenyuh sendiri ya betul akhirnya jadi oh iya sih kalau aku juga ada kekosongan itu soal figur ayah mungkin dan mungkin figur ayahnya itu juga gak didapetin di pernikahannya itu gitu deh maksudnya itu aku tahu pada saat dia ceritakan pas saat kita ketemu seperti ini seperti ini sebenarnya gak bisa aku ceritain disinilah iya 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 dan akhirnya sekarang jadi kayak buat aku juga jadi lebih belajar kayak yaudah harus tahu dulu deh pasti kenapa orang ngelakuin suatu hal itu pasti ada cerita dibalik gitu kenapa dia bersikap seperti itu gitu jadi benar kalau kata orang-orang tua tak kenal sama kata sayang itu bahkan udah bersahabat sedemikian lama kadang-kadang masih ada hal yang kita kayak mau cerita sama sahabat tapi kita juga takut dihakimi gitu ya atau jangan-jangan seperti yang saya pernah alami dalam hidup saya saya belum punya diksinya kata-katanya itu lo belum punya ngomong apa akhirnya yaudahlah ngilang aja ngalih ini tuh eh gitu kalau kata orang Sunda terus akhirnya temen-temenku yang kayak kok lo gitu sih pindah ke Bali gak bilang-bilang lo pikir kita ini siapa selama ini gitu ini barusan kemarin nih jadi aku baru sempet ketemu sahabat-sahabatku yang kayak kita nangis-nangisan gue gak bisa cerita jadi gitu akhirnya ya aku juga gitu kenapa sih lo gak cerita sih sama gue gitu maksudnya kan lo bisa cerita sama maksudnya apa apa sih tentang hidupnya dia yang aku gak tahu gitu kenapa lo gak cerita gitu untuk masalah ini gitu kalau lo mulai kayak udah go gitu aja gitu itu kan aku juga merasa kayak ditinggalkan kan pada saat itu tapi ini akhirnya bukti bahwa pepatah time heals waktu menyembuhkan bener adanya juga gitu jadi waktu itu Tiwi mungkin belum punya diksinya Tika juga belum punya pengemahamannya yaudah aja memang harus persahabatannya begini dulu terus akhirnya ketika kembali lagi jadi lebih kuat gitu betul dan sekarang juga lebih kayak ke lo kalau gak apa-apa ngomong ya gitu jadi apa-apa langsung diomongin sekarang karena Tiwi itu memang termasuk orang yang tertutup padahal gak terlihatnya nih kayaknya kan dia ceria banget iya betul dia itu tertutup banget dulu ya waktu di tituh juga kayak gitu lebih introvert dia sama kamu? dulu lebih introvert tapi aku seneng ngeliat dia sekarang dia udah mau terbuka banget udah banyak banget temennya sekarang jadi aku bilang woy kayaknya lebih heboh lu ya sekarang ya eh dulu gak banyak temen dia? dulu tuh yang lucu banget aku tuh sering ngajakin dia kayak misalnya karena kita udah bosan ya manggung terus apa aja jadi aku tuh biasanya suka kayak cabut lagi yuk kemana yuk pergi yuk gitu pokoknya gak bisa diem aja gak bisa diem di rumah gitu terus Tiwi itu jarang banget mau ikut oh dia tuh yang kalau lagi di kosan atau misalnya lagi di basecamp nih kita kan punya basecamp gitu enggak ah aku di rumah aja ya gitu maksudnya se introvert itu Tiwi itu dulu jarang mau bergaul gitu ayo dong woy rumah di rumah mulu gak bosan apa gitu enggak aku di rumah aja gitu apalagi kalau udah punya pacar aku pacarnya mulut tipenya kayak gitu oh tipe gitu kalau kamu sendiri anak keberapa? aku anak kedua dari? dua bersaudara oh bungsu dia tengah ya kemarin dia bilang ya anak tengah ya jadi dari mbak putri itu dia terus ada adeknya lagi ada adeknya lagi tapi sama-sama anak kedua loh sebenernya sama-sama anak kedua sama-sama secondborn bedanya kamu secondborn yang bungsu dia secondborn yang kejepit oke sebagai secondborn aku mau tanya kamu nih karena kan anak secondborn tapi bungsu sama gak sih seperti stereotip anak secondborn pada umumnya yang merasa kejepit atau kejepit dalam arti aku kayak gak didengar ya apa-apa di rumah ceritanya kakakmu loh abis itu adek bikin anak kedua harus ngalah sama adek iya 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 gitu kalau kamu sendiri keluargamu gimana? enggak sih enggak mengalami itu karena kan aku gak punya adek ya iya enggak punya adek tapi kamu yang boleh berulah dua bersaudara dua bersaudara itu cewek dua-duanya gitu jadi memang yaudah kadang-kadang juga sama dia ya suka kompakan aja kalau misalnya mau bandel gitu misalnya enggak oh ini si kakak bisa diajak bandel? bisa misalnya gak pergi ngaji gitu ya kita ngomong dimana aja gitu sama kakak gitu kalau enggak saling menutupi kita pergi kemana bareng sama dia emang beda usianya berapa? cuman empat tahun ih aku empat tahun juga sama Lea kayaknya dia gak pernah ngajakin aku bandel jangan-jangan aku kalian waktu kecil dia gak suka komen sama aku cuman pada saat dia udah gede aku juga udah gede kadang-kadang kita pergi tuh berdua tuh pulang malem nanti kita saling menutupi gitu hahaha iya 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 tapi memang gini-gini kan kemarin Tiwi juga sempat ngomong siapa sih ini anak yang diangkut ini judes banget yang dibilang mirip-mirip Agnes Mo itu gitu kamu kan dulu sering bilang sering banget kamu ngerasa mirip gak sebenernya? enggak gak ada? aku tuh justru kayak kemalu kak dibilangin maksudnya maksudnya dibilangin kayak Agnes maksudnya kan kayak oh kayak bumi dan langit banget gitu pada saat itu ya kamu gak ngerasa mirip? kalau aku lebih ngerasa mirip Roger dan Mo hahaha bener gak sih? bener kan? iya bener iya bener bener kan? iya 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 ada 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 kacau lu bener lagi dia terus ngomong aku jadi ngeliatin jer jer jadi gimana sekarang gitu bener iya gitu terus dibilang mirip Agnes tapi pada pas saat aku ngeliat beberapa tayangan gitu pas aku nyanyi emang ada sih sedikit gitu cuman aku lebih bawaannya tuh kayak ke ih malu ih jangan dibilangin gitu ntar orangnya marah loh gitu oh oke jadi gak ngerasa mirip lebih ke Roger dan Warta ya hahaha baik 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 versi syariah hahaha 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 oke nah kakakmu gitu juga? gimana? wajahnya? wajahnya? Roger dan Warta atau Agnes Monika? enggak kalau aku sama kakak beda dia lebih mirip ke mama aku lebih mirip ke bapak oke berarti kan soalnya kamu kayak ada orientalnya sedikit kalau kakak enggak? iya kakak enggak sih dia dia lebih mirip ke mama ya oke kita bicara ke kehidupan kalian sekarang tadi kan titunya sedang berusaha dibangun lagi disemangatin lagi tapi sekarang dua-duanya punya anak rumah tangga baik-baik bahkan punya bisnis yang kemarin satu dengan flat burgernya dia aneh loh dia gini iya aku bikin ini karena kan kita semua lucu deh kita semua kan kalau makan burger kan kita penyet-penyetin kan terus enggak enggak sih bener ya enggak sih enggak enggak masa sih terus dia ngotot kan enggak iya makan burger itu kan berantakan betul tapi enggak harus dipenyatin aku bilang kan bisa dipotong masa ya ah enggak semua orang mau makan burger tetep-tep katanya harus dipenyatin dulu oke deh nah dia punya usaha flat burger itu kalau Tika kan clothing ya iya iya hijab baju bajunya celana itu ada juga ada itu buat perempuan aja apa buat perempuan tapi kalau misalnya yang cowok itu seasonal aja kalau misalnya ramadhan bikin kayak yang series keluarga gitu pasti ada buat cowoknya oke sejak tahun eh apa nama brandnya ya maaf Caira Caira sejak tahun berapa ini udah 4 tahun ya oh berarti pas awal-awal mau pandemi pas awal aku hijab pokoknya emang itu tahun berapa maaf udah sekitar 4 tahun 2018 ya aku pakai hijab ya 2018 kalau nggak salah 2018 itu udah mulai kayak karena kan aku mikir waktu itu aduh kalau aku pakai hijab maksudnya orang kan selalu bilang oh nggak akan kehabisan rejeki kok kalau berhijab tapi tetep aja sih memang terfilter sendiri sempet kayak yang mager nyanyi waktu itu hmm sebenarnya awalnya kamu terbersih keinginan untuk berhijab itu apa? hmm awalnya itu aku ngerasa kayak kosong aja nyanyi itu sudah tidak bernyawa akhir-akhir ini aku sering ngerasa kayak kosong gitu padahal kan maksudnya kalau dibilang dari masalah materi juga ya Alhamdulillah nggak kekurangan malem nangis nggak tahu kenapa gitu kamu kenapa nggak tahu kayak kayak sedih aja tapi nggak tahu kenapa gitu sedih atau takut? ada takutnya juga terus kadang-kadang takut apa nggak bisa jelasin juga? takut mati itu juga suami itu malah kaget loh kok udah pakai hijab gitu ketemu sama dia oh nggak bilang awalnya? nggak? aku pakai aja gitu terus mamaku bilang mau ada kajian nggak mau pakai aja aku bilang kayak gitu aneh hahaha lucu ya ya aku singkirin lah embel-embel kayak artis penyanyi atau apa aku turun langsung kak untuk pilih kain ke tempat kain jadi sebenarnya bakat suamimu ini baru kamu temukan di tahun keberapa pernikahan? hmmmm aku baru tahu dia bisa gambar di baju itu ya baru pas pandemi itu kak jadi sekarang udah ada PT-nya? eh PT ada PT Kartika Tekstil PT Kartika Tekstil itu juga nih yang kartika itu kalau nggak tekstil ee pisang molen memang ya jadi cocok ya iya 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 Terima kasih.